Halo, selamat pagi pemirsa hidup sehat. Apa kabar? Masih dalam program hidup sehat yang selalu menjadikan informasi mengenai kesehatan dan tentunya bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Bersama saya Adi Anwari yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tapi saya tidak sendirian, ada rekan saya yang cantik silahkan. Halo, saya Celia Aleksandra yang tentunya akan berdepan di Anda pemirsa di hidup sehat hari ini. Nah pemirsa, kita sudah membasuki endemi tapi bukan berarti virus COVID-19 ini sudah hilang atau berakhir. Dan bahkan kita harus perlu proteksi diri lebih matang lagi, lebih bagus lagi hingga menghadapi pandemi yang berikutnya. Sehingga kita sudah siap ya Adi ya. Betul sekali. Dan tentunya orang yang sudah terkenal COVID-19 ini bukan berarti saja badannya sudah kebal gitu ya. Ataupun nanti bisa jadi, nanti bakal juga lebih berat lagi nanti efek yang akan didampilkan. Benar banget, Celia. Nah, sudah ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita ada Profesor, Dokter, Cand... Cantik ya, mohon. Kabar baik, Alhamdulillah. Prof, ini menarik sekali kita pembahasannya hari ini. Sebenarnya fakta atau mitos? Penyakitnya masih akan ada. Belum semua pertanyaan habis pandemi. Orang ya, teman-teman di rumah juga keluarga. Katanya dok, kembali ke COVID-19 lagi. Katanya orang yang sudah pernah terkena COVID-19, beberapa bulan terkena COVID-19 dengan varian yang lain. Katanya gejalanya bisa lebih... Varian baru. Influencer. Jadi kesimpulannya, kalau pertanyaan fakta atau mitos, orang bisa kenal lagi. Dok, ini kan kalau membahas soal COVID-19 ini kan nggak ada ujungnya. Saat ini kita sudah membasuki apa yang diantisipasi sebelumnya, di masa-masa pandemi sebelumnya. Sebenarnya dok, sebenarnya nih Prof, apa sih sebenarnya dari pribadi sendiri yang perlu untuk kita terus tingkatkan? Sehingga kita umum saat ini apa sih sebenarnya yang harus diantisipasi. Selanjutnya berikut, hidup sehat akan kembali. Halo Pak Mirsa, kembali lagi di hidup sehat. Dan tadi kita masih berbicara ya, membincang-bincang seputar topik COVID-19. Seperti apa nih persiapan? Seorang kejadian di Surabaya, di Aceh, di Perluakarta, walau itu polio jenis yang lain. Itu yang namanya VDPV lah. Tapi oke lah, kita nggak usah ngomongin itu. Yang saya mau sampaikan adalah... Karena kita juga, walaupun sudah memasuki endemi, mungkin saja nanti pandemi kembali ya Prof. Jadi kita harus tetap terus antisipasi diri. Kira-kira dari apa yang Prof tadi sampaikan, apa sih yang perlu untuk kita antisipasi? Tentu saja harapan dua hal. Kita tidak tahu kapan pandemi itu, mudah-mudahan jangan 10 tahun, mudah-mudahan lebih lama. Dan kita tidak tahu penyakit apa yang menjadi pemicu pandemi yang dulu pandeminya. Saya selalu sampaikan teman-teman TNI begitu, kegiatan rutin tentara. Mas sekali bukan bermaksud menakut-takuti, latihan perang-perangannya bukan bermaksud. Konkret, kebiasaan cuci tangan. Jadi kebiasaan ya dong ya? Dan harusnya jadi udah habis lagi. Tolonglah kita cuci tangan, nggak usah di mal, di rumah. Tentu siapa tuh? Kameramen begitu, dia bagus pakai masker. Jadi mas dulu kan kontak tuh. Jadi sekarang sama juga. Sakit apapun juga kita mesti lihat orang di sekitar kita sakit apa nggak? Cek lingkungannya, di cek lingkungannya bagaimana nyamuk dan sebagainya begitu. Yang mau sekali-sekali ngomongin politik tentu saja penting. Tapi ingat bahwa kesehatan ini keren sekali, Prof. Bener banget tadi apa yang dibicarakan. Seharusnya cuci tangan, segala macam. Harusnya menjadi kebiasaan ya, Prof. Bukan malah karena pandemi saja baru kita memikirkan tentang kebersihan. Biasanya pandemi itu diawali dengan kontak dengan hewan gitu dok. Seperti flu burung, flu babi. Lalu COVID-19 ini juga katanya dari kelelawar. Apakah kira-kira nih pandemi yang dimasakkan datang akan berasal dari hewan juga apa? Seperti ini. Oke. Maksudnya dari kelelawar tadi. Karena orang bilang kelelawar, orang bilang terenggiring. Jadi buktinya 100% pasti belum ada ya. Masih ingat beberapa bulan yang lalu ada penyakit antra ya. Terjadi pada seharusnya mungkin jadi sumber pandemi adalah influenza. Lakukan oleh pribadi atau personal. Tetapi kita harus membahas juga apa sih seharusnya kesiapan dari pemerintah sendiri untuk menghadapi pandemi berikutnya. Bukan berasal dari COVID tentunya ya. Kita, kalaupun terjadi pandemi di berikutnya, pemerintah kita, bukan berasal dari COVID tentunya ya. Kita, kalaupun terjadi pandemi di berikutnya, pemerintah kita Indonesia ini sudah siap menghadapi itu semua. Tapi jangan dijawab dulu Prof. Karena usaha jadah berikut ini. Hidup saya tangan kembali untuk Anda Pemirsa. Terima kasih.